Barbie Kumalasari lagi-lagi membuat sebuah peristiwa yang akhirnya membuat kita tak senang akan saldonya Barbie. Katanya itu baru satu ATM-nya doang loh. Belum ATM-ATM yang lain atau mungkin ada investasi-investasi yang lain. Jangan dihitung, kita bisa pusing. Iya kan perlu banyak uang dong untuk naik bisnis 8 jam itu. Karena Barbie ini katanya tadi bilang bahwa kalau naik pesawat yang biasa itu alergi. Oh my God. Kalau dia ekonomi gitu, ekonomi please. Mending gue di pesawatnya di... Gimana? Kokpit. Diusir loh pilotnya. Tapi kita harus belajar dari seorang mobil Kumalasari loh pemerintah. Kenapa? Gak perlu rumah yang mewah-mewah. Apakah lo ketemu beberapa bulan yang lalu kan kita sempat tahu ya rumahnya Barbie di mana gitu kan ya. Gak usah lah rumah tertinggalin, gak usah begitu memang amat yang penting ada. Tapi uang di ATM-nya. Mantul. Itu ATM siapa? Itu dia. Di Barbie lah. Iya, 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 mudah-mudahan itu punya Barbie ya bukan punya pinjaman yang lain ya. Bukan lah. Selamat siang pemirsa. Nilai Insert bersama saya Indra Herlambang. Dan saya Maria Christy. Dari berita seputar Barbie Kemalasari yang kurang lebih sudah setahun nih kita ngomongin seputar Barbie terus. Ini juga ada yang baru saja melayakan ulang tahun karirnya di dunia musik Indonesia. Oh, saya. Oh, saya. Tapi bukan Rosa yang mau kita bahas, melainkan satu bintang tamu yang kalau ini gak perlu nunjuk-nunjukin berapa saldo di ATM, kita tahu dia kaya raya. Masa sih siapa? Nah, Gita Slavina berani lo melihat ATM-nya. Oke, 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 oke. Enggak, 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 enggak. Dari hatuto aja tuh udah kayak satu tabungannya Barbie gitu, satu miliar. Itu dia, nah tapi ternyata Gigi ini juga merasa agak kaget dan tegang menghadapi momen konser bersama dengan Rosa. Iya lah, tapi kan aku pernah ya nonton senang Gita ini secara live ya, suaranya tuh oke banget, bagus banget gitu ya. Kita lihat aja ya, ini dia tayangannya. Peluang seorang Nagita Slavina untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang penyanyi sepertinya semakin terbuka lebar. Terlebih lagi dirinya didapuk sebagai salah satu bintang tamu dalam konser sang sahabat Rosa. Konser bertajuk Tegar 2.0 ini pun dicatwalkan dikelar pada 5 Oktober mendatang. Tinggal hitungan hari menjelang konser. Berbagai persiapan pun telah dilakukan oleh istri Rafi Ahmad ini agar bisa memberikan penampilan terbaiknya. Salah satu persiapan yang dilakukan artis yang kerap bisa pagi Gigi ini adalah latihan bernyanyi bersama Rosa. Dirinya bahkan mengaku grogi dan deg-degan menjelang konser tersebut. Ini tuh karena sebenernya aku latihan kemarin cuma sekali. Terus akhirnya latihan kemarin juga terus hari ini. Karena memang ya aku merasa aku butuh banyak latihan dan banyak persiapan. Dan banyak deg-degan dan grogi. Jadi memang bener-bener diajarin banget sama Teh Oca. Dari A sampai Z semuanya dijagain dan diajarin semuanya. Deg-degan, grogi, tapi ya seneng juga sih. Maksudnya bisa dipercaya sama Teh Oca buat meramaikan konser. Bukan hanya grogi jelang tampil di sebuah konser besar bersama salah satu diva Indonesia. Nagita Slavina bahkan sampai tak bisa tidur dan makan. Dikarenakan memikirkan segala persiapan yang harus ia penuhi. Bagaimana tidak, ibu dari Rafatar ini tak pernah membayangkan bisa tampil dalam sebuah konser megah. Bahkan ketika pertama kali ditawari Rosa untuk menjadi bintang tamu dalam konsernya, Nagita mengaku tak terlalu serius menangkapinya. Waktu itu aku pikir nggak serius sih sebenernya. Becana-becana waktu itu Teh Oca datang ke acara aku, terus nanti bantuin ya konser aku gitu. Iya, iya, iya Teh gitu, cuman iya-iya aja gitu. Terus ternyata di WhatsApp lagi beneran iya. Nggak kok lagunya cuman medley aja, katanya tiga lagu, tapi medley ref-revenya aja gitu. Oh iya oke. Tapi ternyata ada satu lagu pun jadinya. Ya gitu, butuh banyak persiapan dan latihan. Menjadi orang terdekat pada Nagita Slavina, Rafi dan Rafathar pun ikut turut andil dalam memberikan komentar serta dukungan untuk dirinya dalam menapaki jejak sebagai seorang penyanyi. Dia mah dukung-dukung aja, bahkan emang beberapa kali aku kalau nyanyi tuh memang bukan dijerumusin ya, kayak dipaksain gitu sama Rafi, udah kamu harus nyanyi ya gini, 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 gini. Jadi memang supportnya dia juga sangat amat besar, walaupun kayaknya maksa, tapi ya ada baiknya juga sebenernya. Sebenernya bukan ngejelasin sih, cuman dia kan suka nanya, mama kemana gitu, mama latihan emang mau ngapain, mau nyanyi gitu. Jadi, tapi kan dia belum mengerti konsepnya kayak gimana-gimananya tuh belum. Namun sepertinya rasa deg-degan yang dialami Nagita Slavina saat ini bukan hanya karena menjelang tampil sebagai bintang tamu dalam konser Rosa. Iya, seperti yang diketahui beberapa hari lalu, muncullah sebuah pernyataan yang menggemparkan dari Teresa Winatan, yang tak lain adalah manajer hingga asisten pribadi dari Nia Ramadhani. Asisten dan manajer yang merangkap menjadi anggota Gang Girl Squad itu mendadak menyebarkan percakapan dirinya dengan seorang teman. Dalam percakapan itu, sosialita cantik ini diduga membahas kejanggalan yang terjadi di rumah tangga Raffi dan Nagita. Setidaknya isi pesan sekat itu menceritakan seorang teman Teresa yang mengaku sempat bertemu dengan Raffi dan Nagita saat sedang merekam vlog. Pasangan artis kenamaan itu terlihat bergandengan. Namun begitu kamera dimatikan, Raffi dan Nagita disebutkan langsung berjalan terpisah. Sontak saja melihat keingin tahuan temannya, Teresa pun mengaku tak tahu sama sekali apa yang terjadi antara Nagita dan Raffi. Meski sang sahabat terus-menerus memaksa dirinya. Namun siapa sangka, isian chat yang sudah ditutupi coretan berwarna merah muda itu masih bisa ditebak siapakah sosok yang keduanya bicarakan. Alhasil, unggahan Instagram Stories itu berpuntut perahara, di mana publik mempertanyakan apakah yang mereka berbincangkan benar-benar terjadi. Melihat unggahannya jadi perbincangan hangat di jagat maya, Teresa Diketawi sudah menghapus postingnya tersebut dan menuliskan permintaan maafnya kepada publik bahwa ia tak bermaksud untuk membicarakan pihak siapapun. Entahlah, sesaat setelah isu ini menyeruak ke muka publik, belum ada klarifikasi yang terungkap dari pihak Nagita Slavina maupun Raffi Ahmad. Terima kasih telah menonton!